Halo, jumpa lagi dengan saya Victor Geres dari Victor Geres Semarang. Kali ini kita akan bahas tentang perubahan atau modifikasi dari sebuah mobil Volkswagen Gold, Mk6 disebutnya dengan mesin 1.4 TSI, Turbo Charger dan Super Charger, di mana aslinya mobil ini menggunakan transmisi DCT atau Dual Club Transmission atau otomatik lah ya, bisa dibilang seperti itu. Pemiliknya mengendaki kesan yang lebih sporty, jadi dia memodifikasinya dengan merubah sistem transmisi ini menjadi transmisi manual dengan 6 percepatan yang juga asli dari bawaan Volkswagen Mk6 1.4 TSI, tapi biasanya memang tidak beredar di Indonesia ini. Nanti kita akan lihat hasilnya di atas mesin dyno, apakah semuanya sehat, aman, baik dan bekerja dengan seperti yang kita harapkan dan selayaknya mobil tersebut keluar dari pabrikan. Terima kasih telah menonton! Setelah kita tadi lakukan dyno test atau dyno run di atas mesin dinamometer ini, kita lihat di sini kita menghasilkan atau mendapatkan 100% di atas mesin dinamometer ini. 41,8 wheel horsepower atau di roda di pada posisi gyre 4 pada 5834 RPM, kita dapat 220 Nm pada 3000 RPM. Jadi power mobil ini sebenarnya ada di 3000 RPM sudah berhasil sekali ketika kita injek pedal gas. Lalu di sini kita bisa lihat grafik AFR atau air view ratio dari kendaraan ini, artinya campuran bahan bakar di setiap RPM dan di setiap turbo pressure nya. Nah kalau kita lihat di sini sebenarnya dari kisaran 4250 ke atas, dia warna hijau, artinya ini termasuk di zona aman. Tapi kalau kita lihat di 3750 ke bawah, itu masuk di warna merah, ini sebenarnya di zona bahaya. Jadi mobil ini entah kenapa bawaan pabriknya agak cenderung lean atau kurang bensin, padahal boost pressure tinggi di angka 1,2 di 2750. Sedangkan campuran bahan bakarnya ada di 13,67. Sebenarnya ini kalau di mobil-mobil performance atau standar bawaan itu sudah melenceng jauh dari harapannya. Jadi mungkin upgrade kedepannya bisa dilakukan retune atau refresh atau pembenahan dari ECU sendiri. Nah dari keuntungan dari dinamometer ini kita bisa melihat apa yang kita perlu lakukan untuk menyempurnakan modifikasi dari mobil kita. Tanpa ada alat ini kita nggak bisa melakukan apa-apa atau kita tidak melakukannya dengan tepat. Kayaknya mengira-ngira, oh ini mobil keborosan lalu kita iritin malah justru salah. Padahal mobil ini bawaannya atau hasilnya sebenarnya lean atau kurang bensin. Mungkin kita butuh tambah bensin lebih banyak di ECU-nya. Mungkin nanti kedepan kita akan refresh atau remap. Mungkin ini juga hasil seperti ini karena ada penambahan blow off force di situ. Terus ada open filter dari aftermarket ya. Jadi ini sudah nggak standar mobil di beberapa bagian kompatmen mesin. Makanya ini juga mungkin mengganggu dari situ juga. Jadi kita harus melakukan adjustment di ECU-nya. Mungkin nanti kedepan kita akan lakukan itu dan retune di atas dinoan. Terima kasih sudah menonton!